Kehamilan Novia sepertinya akan terbongkar oleh Arjuna Wardana di Taman Amarilis. Apakah Arjuna Wardana akan menyesal karena sudah berusaha untuk memisahkan Jeffrey dan Novia yang sebenarnya saling mencintai? Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode 553 yang tayang pada hari Selasa 16 Januari 2024. Gimana-gimana menurut kalian episode sebelumnya benar-benar bikin sakit hati ya guys. Di saat kita sangat amat berharap Jeffrey dan Novia ini bisa bertemu, bisa ngobrol berdua dan bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Dan tentunya yang kita inginkan adalah tidak jadinya perceraian diantara Jeffrey dan Novia. Namun sayangnya Ibu Dona terlalu kejam nih sama Novia. Kalau dipikir-pikir Novia ini dari awal Sinetron sampai sekarang gak pernah tuh yang namanya benar-benar menghirup udara kebahagiaan ya. Dikasih bahagia dikit, keesokan harinya ada lagi masalah. Dikasih senyum dikit, besoknya ada lagi kesalahpahaman dan fitnah. Lagi dan lagi dan permasalahan-permasalahan baru yang sebenarnya gak dari Novia nih datangnya. Tapi selalu saja Novia yang jadi korbannya, selalu saja Novia yang tersudutkan. Dan selalu saja Novia dan Jeffrey orang yang paling sangat amat berkorban. Bikin geleng-geleng kepala gak sih dengan alur ceritanya? Sama nih guys, Mimin benar-benar kecewa juga dengan alur cerita Sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Apalagi episode hari ini. Seperti yang kita tahu kalau Novia ini sangat amat berharap. Karena ya besarlah ya harapan Novia untuk mempertahankan pernikahan dia dengan Jeffrey. Ditambah dengan Jeffrey yang sudah nangis-nangis kepada Ustadz Arifin. Kemudian Ustadz Arifin juga bela-belain ketemu sama Novia dan Mama Esti untuk bisa mempertahankan pernikahan mereka ini. Tapi sayangnya apa? Gak ada tuh yang namanya pertahan untuk pernikahan. Bikin sebel banget gak sih? Di saat Novia sudah sangat confident dia yakin kalau bakalan ada titik terang nih di sidang mediasi sekarang. Dan tentunya yang dia harapkan tentu bertemu dengan Jeffrey secara langsung. Agar kesalahpahaman ini tuh bisa terselesaikan. Namun sayangnya Jeffrey kan gak dikasih tahu nih sama Arjuna bahkan sama pengacaranya. Karena memang Arjuna Wardana sengaja menutupi tentang itu semua. Kemudian ya untung saja Jeffrey ini ditakdirkan untuk melihat handphonenya Arjuna Wardana. Dimana pengacara dari Jeffrey ini memberitahu Arjuna kalau bakalan ada sidang mediasi di hari itu jam 11. Karena masih jam setengah 11 jadinya Jeffrey langsung buru-buru tancep gas nih. Untuk menyusul Novia ke pengadilan agama agar dia bisa hadir di mediasi. Dan ya kalau bisa sih bertahan nih pernikahan mereka. Sebenarnya kan Novia dan Jeffrey ini tujuannya sama nih guys. Ingin mempertahankan pernikahan mereka. Tapi ya gara-gara Arjuna Wardana, gara-gara mertua dan orang tua yang sangat amat egois ini. Semuanya jadi kacau balau. Emang gak bisa dipungkiri ya guys. Pak Bono aja yang seperti itu yang hanya penjual batako dan hanya seorang supir bisa nih menasehati Arjuna Wardana untuk bisa lebih bijaksana kepada sang anak. Kalau bisa sih ya tidak memperbolehkan anak untuk berpisah dengan istrinya. Karena perceraian tersebut adalah hal yang sangat amat dibenci oleh Tuhan. Udah dijelasin nih sama Pak Bono tapi sepertinya Arjuna Wardana ngeyel. Dan merasa kalau dirinya lebih-lebih dari Tuhan nih guys. Dia merasa kalau keputusannya ini adalah keputusan yang baik untuk Jeffrey dan Novia. Padahal sebenarnya apa? Jeffrey dan Novia ini tidak bahagia hidupnya karena diatur-atur terus hubungan pernikahan mereka. Makanya nih dari awal Mimin tuh udah greget banget melihat Novia dan Bu Esti yang tinggal di rumah keluarga Wardana. Udah tau Arjuna Wardana seperti itu ya. Kenapa gak pindah aja nih ke pavilion sebelah? Kenapa harus satu rumah dengan Arjuna Wardana? Jadinya kan semuanya jadi kacau balau. Makanya nih kalau bisa ya pisah lah ya dari sang mertua. Tapi sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Sekarang ya kesalahpahaman akan semakin memanjang. Apalagi kalau Jeffrey ini hanya tetap diam dengan apa yang sudah dilakukan oleh papanya. Nah harusnya setelah Jeffrey tahu sidang mediasi aja gak diberitahu sama Arjuna Wardana. Ya harusnya Jeffrey ini marah dong sama papanya. Tapi sekarang apa yang Jeffrey lakukan? Ya dia emang nyari-nyari Novia. Dia pengen cepat-cepat pergi ke kantor pengadilan agama untuk bisa mediasi sama Novia. Tapi yang Mimin harapkan Jeffrey itu juga tegas sama Arjuna Wardana. Jangan sampai Arjuna Wardana ini bener-bener masuk ke pernikahan Jeffrey dan Novia. Sampai-sampai malah membuat fitnah yang sangat amat luar biasa. Memfitnah Novia kepada Jeffrey dan memfitnah Jeffrey kepada Novia. Padahal dalang dibalik ini semua ya Arjuna Wardana. Sebenernya kalau dipikir-pikir Arjuna dan bagas sama-sama orang yang sangat amat egois dan jahat banget ya guys. Apalagi terbukti nih di episode sebelumnya aja kita melihat Arjuna Wardana yang berusaha menghancurkan pernikahan anaknya. Padahal anak dan menantunya sangat saling mencintai. Tapi gara-gara dia, gara-gara keegoisan dia, gara-gara dia selalu saja merasa paling benar. Dia menghancurkan begitu saja perasaan dua orang yang sangat saling mencintai. Begitupun dengan Bagas. Dia malah mengambil kebahagiaan dari anak dia satu-satunya. Yang baru dia ketahui tapi nyatanya dia malah menghancurkan Tami dengan membuat Tami hampir saja diamputasi kakinya. Nah menurut kalian apakah nanti si Tami ini bakalan beneran keamputasi kakinya atau gimana nih? Coba tulis di kolom komentar deh. Dan apakah second opinion yang diberikan oleh Bagas ini akan bisa membuat Tami menerima Bagas atau gimana juga? Coba tulis di kolom komentar. Nah balik lagi nih kepada perceraian Jeffrey dan Novia. Seperti yang kita tahu kalau ternyata mediasi dihadiri oleh Novia dan pengacaranya Jeffrey. Yang ditunjuk oleh Arjuna Wardana. Sayang sekali apa yang sudah disampaikan oleh pengacara Jeffrey ini membuat Novia benar-benar sakit hati banget. Di saat dia benar-benar menaruh harapan yang tinggi. Jeffrey bisa memberikan keterangan atau penjelasan tentang kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua. Namun nyatanya Jeffrey dan Novia ini tidak bertemu. Dan Novia hanya mendengarkan kesaksian yang sangat amat menyakitkan hati. Dimana Jeffrey hanya menyuruh pengacaranya untuk hadir di mediasi tersebut. Agar bisa menyampaikan kepada Novia kalau Jeffrey sudah sangat benar-benar yakin ingin bercerai dari Novia. Padahal kan sebenarnya enggak ya guys. Sekarang Novia benar-benar dibikin salah paham gara-gara Arjuna Wardana dan pengacaranya ini. Dan kemudian Jeffrey pun juga telat banget nih. Sampainya di pengadilan agama dan di ruang mediasi nih khususnya. Dia benar-benar sangat amat kecewa mendengar pekerja di sana. Karena mengatakan kalau mediasi sudah beres. Dan sepertinya ya Jeffrey dan Novia ini akan secepatnya dipanggil untuk sidang pertama perceraian mereka. Dan tentu Jeffrey benar-benar sangat amat sedih. Karena padahal dia tuh udah buru-buru banget pergi ke pengadilan agama. Karena memang dia sangat ingin menghadiri mediasi tersebut. Karena di hati kecilnya Jeffrey, Jeffrey pun ingin tahu nih masalahnya tuh sebenarnya apa. Dan kesalahpahaman itu apakah bisa diselesaikan dengan cara baik-baik atau tidak. Tapi ya mungkin saja karena Jeffrey ini sial di hari itu. Jadinya Jeffrey tidak bisa bertemu dengan Novia dan tidak bisa mendengarkan penjelasan dari Novia secara langsung. Dan dia juga tidak bisa menjelaskan kepada Novia apa yang terjadi sebenarnya. Nah di sisi lain, Arjuna Wardana kan benar-benar khawatir tuh. Kemana nih si Jeffrey ini? Kenapa tidak ada di pengadilan agama? Dan kenapa Jeffrey ini juga tidak ada di VSTV? Jadi dia kepikiran untuk pergi ke taman amarilis. Yang mana ternyata Novia setelah sidang mediasi tersebut, dia juga pergi ke taman amarilis. Sedangkan Jeffrey pergi ke kinder school untuk mencari Novia. Duh kenapa ya tiba-tiba Jeffrey ini oleng banget dan gak waras banget. Kenapa sih kepikiran ke kinder school? Kenapa gak ke taman amarilis juga? Karena pastinya nanti Arjuna Wardana bakalan lebih menyakiti hati Novia. Tapi Mimin juga agak kaget sih apakah nanti kira-kira Arjuna Wardana ini akan tahu Novia hamil atau enggak. Nah ini nih yang bikin kita penasaran banget ya. Nah mudah-mudahan setelah ini kehamilan Novia akan terbongkar dan Arjuna Wardana akan menyesal. Karena sudah membuat Jeffrey dan Novia ini berpisah dengan cara dia. Udah gak sabar banget ya guys nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you